hari ini kita akan singkat aja tips-tips untuk mencegah batu saluran kemih ya baik itu batu ginjal batu kandung kemih dan sebagainya pokoknya batu yang ada di saluran kencing kita yang pertama pastikan anda minum air putih secara cukup yaitu normalnya adalah sekitar 2 sampai 3 liter satu hari kecuali ada keadaan tertentu yang memaksa anda untuk membatasi minum anda seperti memang ada penyakit pada jantung penyakit pada ginjal yang memang dari dokternya untuk dibatasi minum ya anda minum semaksimal yang dibatasi nomor dua hindari kebiasaan menahan kencing terlalu lama apapun alasannya di perjalanan olahraga sedang kerja sangat amat dihindari nomor tiga hindari sedentary lifestyle atau gaya hidup yang kurang bergerak jadi hanya duduk seharian atau hanya tiduran seharian itu harus dihindari bila ada pekerjaan atau keadaan yang memaksa anda untuk memang harus duduk lama bekerja di depan komputer paling tidak tiap setengah jam atau satu jam anda berdiri untuk stretching atau setiap empat jam anda sempatkan untuk ke kamar mandi nomor empat karena paling banyak batu itu disebabkan oleh oksalat satunya namanya ini paling banyak dimana satu adalah teh dan kopi jadi memang teh dan kopi itu minuman yang sebenarnya kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah diminum paling bagus tetap minumnya air putih ya teh kopi apalagi yang terlalu pekat yang biasa minum harus setiap hari tolong dihentikan itu kebiasaan yang kurang bagus lalu berikutnya hindari kacang-kacangan dimana paling banyak juga nomor dua adalah batu dari asam urat sehingga kacang-kacangan itu sebaiknya dihindari ya boleh tapi tidak menjadi makanan yang harus dikonsumsi setiap hari masih banyak pilihan-pilihan protein lain yang bisa anda pakai anda konsumsi sebagai pengganti kacang-kacangan kacang itu maksud saya ya ya kacangnya ya olahannya seperti bumbu-bumbu sate bumbu pecel bumbu gado-gado pek kacang tahu tempe dan semua olahan dari kacang itu sebenarnya kalau dikonsumsi secara berlebihan ya sebenarnya apapun yang berlebihan itu nggak baik tapi khusus kacang ini kalau dikonsumsi secara berlebihan setiap hari efeknya akan meningkatkan resiko terjadinya batu pada saluran kencing kita lalu berikutnya adalah anda harus waspada memang batu pada saluran kencing ini dia bukan penyakit keturunan kan bukan seperti kencing manis atau darah tinggi yang bisa diturunkan secara genetik tapi bila ada keluarga yang terdahulu yang sudah pernah kena sakit batu saluran kencing baik itu batu ginjal dan segala macam anda punyakan 50% lebih berisiko daripada orang biasa orang yang normal tidak ada riwayat batu untuk mengalami penyakit batu ginjal ini berhubungan dengan metabolisme dari ginjal ini akan saya bahas di video-video berikutnya mungkin sementara itu tips-tips yang singkat dari saya tetap sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh